Intro What's up people, nama gue Storius Ida, selamat datang di video minecraft Udah di video kali ini, Minecraft 1.19 udah keluar people Dan gue sudah bikin videonya people, apa saja yang ditambahkan dari minecraft 1.19 But kalian belum cek video itu people, silahkan cek dulu video itu people, link di description people Cek video minecraft 1.19, apa saja yang ditambahkan di minecraft 1.19 Udah gue jelasin semua disitu people Tapi di video kali ini people, gue bakal kasih jelasin people yaitu Apa saja people yang berubah di minecraft 1.19 So people, tanpa bahasa-bahasa gitu people, ayo kita mulai Perubahan pertama tersebut people adalah panoramic menu view Atau view menu ini people itu berubah dari yang gunung-gunung dan bermatahari Ya people itu berubah menjadi mangrove biome people, panoramic ini people ya Dan setiap versi sekarang selalu berubah people ya Kalau dulu nggak people, dulu cuma dari versi berapa sampai 1.12 itu dia Nggak berubah-berubah people, sampai akhirnya 1.13 berubah 14 berubah, 15 berubah, 1.16 berubah, 1.17 berubah, 1.18 berubah Dan setiap versi yang terakhir people, 1.19 berubah Dan mungkin nanti di minecraft yang akan datang juga akan pasti berubah lagi people Perubahan yang kedua people, kalau kalian menuju single page Kalian create new world people, maka kalian ada preparing for world creation Maka akan ada short screen, short screen atau layar sebentar doang gitu people Bertuliskan preparation for world creation Sekarang setiap kalian klik create new world people, kalian klik create new world Maka akan muncul tulisan preparing for world creation Next up people, di dunia minecraft 1.19, apa saja yang di dalam sini yang berubah people Dan disini nanti gue bakal ngasihkan kepada people minecraft sebelum 1.19 dan minecraft 1.19 Jadi gue bakal mengkomparasi apa saja yang berubah people, supaya kalian paham banget Kayak gimana bentukan yang berubah atau apa yang bener-bener berubah people di 1.19 Oke yang pertama people yaitu adalah rotasi bagian atas pintu sudah di fix Kalian liat ini people, kalian liat dua coklat, warna coklat ini people Yang panjang ini ada dua nih kan ya Kalau kalian klik kan atau kalian buka pintu Maka dia akan ikut people, dia akan ikut ke sebelah kiri Ya misalnya ini buka ke kiri, dia bakal ikut ke kiri people Dan kalau kalian misalnya buka ke kanan Maka dia akan ke kanan seperti ini juga people Tapi malangkan di versi sebelah people itu gak kayak gitu Malangkan yang coklat dua ini people itu aneh banget Dia kayak rotasinya kayak gak bener gitu loh people Kaki burung istian menyatu dengan dasarnya Kalian liat ini people kaki burung istian bukan yang ini people ya Bukan yang orin, bukan yang warna kayak batu ini yang abu-abu people Itu menyentuh bagian dasar people ya Kalian liat ini yang abu-abu ini itu menyentuh dengan dasarnya people ya Kalau sebelumnya people itu gak menyatu people Melainkan kayak yang cuman orang-orang doang yang Lebih kecil daripada blok biasa people Dan untuk snow layer pun juga begitu Kita gak bisa naruh di atas snow layer Kalau snow layer kayak gini emang gak bisa ya people ya Gak bisa kita harus bikin snow layer itu menjadi block kayak gini Oke kita ubah dulu dia menjadi block Sampai kayak jadi block kayak gini people Baru kita bisa naruh fines, glow legion, dan lain-lain people Ini juga bisa naruh fines, dulu gak bisa kalian udah bisa Dan ini bisa semua people di sebelah kiri kanannya people Tapi untuk snow layer kayaknya kalau kiri kanan memang bisa people Yang gak bisa adalah bagian atasnya katanya Oke jadi kalian gak bisa naruh bagian atasnya ini kayak fine atau glow legion Tapi kalau fine emang gak bisa atasnya deh Fine harus sisi miring deh gak bisa sisi tegak Ya gak sih coba Kayaknya Wait 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 Fine? Fine bisa disini? Fine bisa disini gak? Oke fine gak bisa disini deh people Oke berarti fine di small block gak bisa people Di small block gak bisa di bagian atas ya fine itu ya people Jadi hanya bisa taruh di samping doang Tapi itu glow legion akhirnya bisa Julu gak bisa people kalau kalian bikin snow block dari snow layer Kalian gak bisa naruh fine atau glow legion people Lift akhirnya bisa di water lock people Ini cukup masuk akal tapi agak sedikit aneh juga menurut gua Gimana? Aneh tapi masuk akalnya Oke kosong bosku Kita bakal ngambil water bucketnya people Kalian bisa naruh water ke dalam lift kayak gini Jadi saat lift bisa di Bisa di apa namanya di water lock Dan karena lift bisa di water lock people Kalian gak bisa namanya MLG water bucket di lift lagi people Oke kenapa kalian gak bisa ya? Kalian tau sendiri kan Gue bakal coba lah ya Gue bakal slash spawn point Oke dan gue bakal coba MLG water bucket di down cuy Bisa gak ya? Slash game mode Survival dan Alright Gak bisa people Atau karena gue yang cupu gue juga gak tau Tapi ya udah gak bisa lagi people kalian Snow apa MLG water bucket di lift Karena ya Karena udah di water lock kayak gini people Bagian bawah smoker udah bener Buat kalian yang gak sadar Karena siapa sih yang liat bagian bawah smoker gitu kan ya Tapi buat kalian yang sadar kalian tau sendiri kan pasti ya Ada satu pixel yang aneh di bagian bawah smoker ini people Tapi sekarang sudah di fix Dan sudah benar sekarang people Gak annoying Dulu tuh rasanya kayak annoying banget Kalau di 1,19 ini kalian mungkin gak tau mana yang dibenerin ya people ya Tapi kalau kalian liat di foto ini people Itu ada satu pixel yang melenceng yang gak bener people Kiri kanan fans di item frame lebih tebal Oke frame oke Rupa ya kurang E tapi lebih tebal Karena ini people yang kiri kanan ini Masihnya kiri dan kanan yang ini Sekarang kalau kalian taruh fans people di item frame Kiri kanan ini tuh terlihat lebih tebal people Dibanding versi sebelumnya Kalau kalian liat foto ini people Ini adalah fans versi 1,18,2 people Itu kiri kanan fansnya kayak lebih kurus Lebih kecil kayak gitu people Sedangkan di 1,19 lebih tebal Peletakan dan rotasi shield udah bener Nah ini adalah shield yang 1,19 people Kalau kalian perhatikan dia itu Di tengah-tengah item frame people Sedangkan di versi sebelumnya people Dia tuh gak di tengah-tengah Dia tuh kayaknya agak sebelah kiri dikit gitu loh Kayak berapa pixel di kiri gitu people Dan kalau kalian puter-puter ini people Itu rotasinya udah bener Sedangkan dulu people Rotasi shield di item frame Itu kayak aneh banget Kayak dia tuh Apa ya? Kayak gak di tengah-tengah gitu loh Kalau rotasi itu dia kayak ngikutin frame-nya gitu loh people Jadi ya aneh lah Sedangkan 1,16 ini udah bener people Waktu pembakaran scaffolding sama dengan bambu Ini gue agak gak setuju sebenernya ini dirubah Kenapa harus dirubah people Karena kalian tahu sendiri Membuat scaffolding itu butuh 6 bambu Kalau gak salah Gue lupa-lupa ingat ya Untuk membuat scaffolding butuh 6 bambu Tapi kenapa waktu pembakaran scaffolding dan bambu itu sama Jadi disini gue ada 64 scaffolding dan 32 iron ore 32 iron ore dan 64 bambu Oke kita bakal coba membakar dulu ini Dengan 64 bambu Dan kita bakal coba liat people Butuh berapa ya kira-kira people ya Oke Untuk 1 Untuk 1 iron ore people Oke Alright Dari 64 jadi 59 itu artinya butuh Pilihan people Kobra Betul 5 iya kan Coba untuk sekarang untuk bambu Oke untuk bambu coba Bambu Kok kayaknya lebih lama ya Iya gak sih Bambu malah lebih lama dibanding scaffolding Oke ini harusnya 59 juga Oke people 59 juga ternyata Berarti emang sama people Padahal harusnya gak sama Ini gue agak gak setuju Karena scaffolding dibuat dari bambu Dan bambunya lebih banyak itu loh Tapi kenapa dibuat sama dengan 1 bambu gitu Crafting recipe untuk minecart with Itu jadi shapeless Atau tidak terbentuk people Atau acak Atau random Terserah kalian menyebutnya apa people ya Jadi disini gue ada kayak Furnace dan minecart Kemudian ada chest dengan minecart Dan kemudian ada hopper dengan minecart people ya Kalau dulu people kalian harus mengcraft itu Minecart di bawah Dan hopper atau furnace di atas ya people ya Harus kayak gini bikinnya Atau gak kayak begini people Oke terserah kalian Pokoknya ini harus di atas Ini harus di bawah Kayak gitu people Sedangkan sekarang Kalian bisa taruh terserah Mau taruh di bawahnya tetap jadinya sama Oke Mau kalian taruh di sebelah mana Sebelah mana pun juga jadinya sama people Begitu juga dengan chest Itu juga kayak begitu people Kalau kalian taruh di sebelah mana pun Juga jadinya sama Dulu enggak Dulu harus taruh chest di atas minecart Harus kayak gitu people Sekarang udah shapeless Udah bener-bener bebas Kalian mau taruh di mana Bebas banget people Jadi kalau kalian hancurin dropnya people Itu gak misah antara chest dengan minecart Atau furnace minecart Atau hopper minecart Kalau dulu people kalian hancurin Misalnya hopper dengan minecart ya people Kalian hancurin Maka itu hopper sama furnace-nya terpisah Eh hopper sama furnace-nya Hopper sama minecart-nya terpisah people Sedangkan kalau sekarang people Itu kalian hancurin tetap menyatu people Kayak gini nih Nah dia tetap menyatu Kalau dulu enggak Furnace dengan minecart itu terpisah Dan kalau kalian hancurin minecart yang chest-nya juga pun Itu dia enggak bakal terpisah people Kalau dulu minecart yang chest Atau yang furnace Atau yang hopper people Kalau kalian hancurin Itu terpisah Antara minecart dengan wit-nya gitu Itu terpisah people Comment slash locate Alright Kalau kalian slash locate people Itu dulu ada yang namanya locate sama locate biome Sedangkan sekarang disini enggak people Locate sekarang cuma locate doang Dan kalian bisa klik spasi Maka akan ada tiga kategori Yaitu bio Biome POI Dan structure Kalau dulu cuma Kalau kalian slash locate doang Itu berarti structure top people Itu cuma structure doang Tapi kalau sekarang people Itu ada tiga kategori di pisah Yaitu locate biome Atau locate structure Atau POI Kalau kalian enggak tahu apa itu POI POI adalah point of interest Kalau enggak salah kepanjangannya itu Yang dimana gue juga enggak tahu Ini sebenarnya apa isinya Karena isinya adalah Village, armor, binance, beehive, butcher, cutter, caleric, farmer Jadi kayak Point of interest Kayaknya kayak bangunan-bangunan gitu sih people Juga sama sih Cuma lebih Kayak lebih misalnya Fletcher Itu mungkin bangunan fletcher kali ya Atau mungkin fisherman Bangunan fisherman Kayak begitu people Dan low stone Ya low stone yang punya kalian Mission ini gue enggak tahu apa Tapi kalau kalian membuka Point of interest Itu kayak enggak bisa people Karena selalu ada tulisan Enggak bisa menemukannya Oh ya bener kan POI itu point of interest Oke Jadi komen slash loket Sekarang dibagi menjadi tiga Kalau dulu cuma ada dua doang Locate by em dan locate doang Sekarang slash loket to Dan dibagi menjadi tiga kategori Slash place juga Begitu juga people Slash place dulu Ini menggantikan Slash place Features Features Oke Jadi ini dulu adalah Slash place features Ya people Tapi sekarang sudah diganti Menjadi slash place to Dan kemudian Kalau kalian klik spasi Maka akan ada Empat kategori Yaitu fitur Jigsaw Structure Dan template Kalau structure adalah Kalian bisa Ngesummon Atau kalian bisa spawn Bangunan-bangunan Kayak Desert pyramid Di plane Atau Knight of the Fortress Di overworld Kayak gitu-gitu people ya Dan kalau fitur Gue lupa Oh kalau fitur ini Kalau nggak salah Kalian bisa spawn Kayak pohon-pohonan gitu people Atau vegetasi-vegetasi Di overworld Kayak gitu people Dan jigsaw gue kurang paham Template gue juga kurang paham Jadi kalian bisa cari aja di Mechafandom.com Oke Mechaf Wiki Fandom itulah pokoknya lah ya Oke dan yang ini people Bonus chest Isinya ada Mangrove lock Dan kalau kalian perhatikan Ini kosong So gue bakal save and quit Gue bakal membuat Dunia baru gue people Dan kita bakal Menghidupkan Mana ya Oke more world option Dan bonus chest on Dan kita bakal create new world People Dan kita bakal lihat Bonus chestnya itu sekarang Isinya ada Mangrove locknya people Oke Bagi kita udah berada di dunia Baru Minecraft 1.19 Dan ini adalah Bonus chestnya di sebelah sini Kalau kalian buka people Itu ada Mangrove locknya sekarang Kalau dulu isinya Cuman kayak Spruce lock Atau Oak lock Sekarang ada Mangrove locknya Di bonus chest Pake armor Sekarang ada suaranya Jadi disini ada Kalau lupa ngisi ini ya Ya Allah Oke gue bakal coba Ngambil beberapa armor Kayak ini Dan kemudian Ini chest platenya Terus lagginya ini Dan kemudian bootnya ini Dan kalau kita klik kanan People ya Untuk kita pake armor Itu ada suaranya People Right Sekarang ada suaranya Kalau dulu ada Cuman klik kanan Klik kanan Tiba-tiba kita klik Eh Lah udah kepasang kita Kalau sekarang Ada suaranya Dan itu kayaknya Sesuai dengan Suara dari Apa yang kita pake Kayak misalnya boot Kalau leather Maksudnya Kalau leather Sebenernya kayak leather Dan kalau iron lagi Oke Kayak besi-besi gitu Kayak besi ke hantem gitu Hampir sama Sebenernya antara Iron lagging Sama diamond Maksudnya iron Dan diamond hampir sama Dan netherite Oke netherite Kayak lebih berat gitu sih Kayaknya Right Dan perubahan terhadap people Yaitu Hilangnya Splash screen Rusia Kalau kalian tau People Moja menghilangkan Splash screen Rusia ini Karena perang Rusia Ukraine Sehingga Akhirnya mereka menghilangkan Splash screen Bahasa Rusia Itu yang Gue juga baru tau Itu artinya apa Btw gitu kan Jadi buat kalian yang Ingat dengan Splash screen Rusia itu Silahkan aja Di copy Eh gak gimana Cara copy pastanya Anjir Orang itu gambar kok ya Video Maksud gue Ini video yang kalian lihat sekarang ini Itu dihilangin people Gue juga lupa Gue juga lupa caranya Strasetnya gimana Oke Gue menemukannya ini people Ini adalah yang dihilangkan Halo Rusia Oh Privit Ruzyaya Dihilangkan sekarang Yang jatuhnya di Splash screen ini people Sayang banget ya Karena itu perang Rusia Ukraine Dan semua orang berpihak Kepada Ukraine Padahal Gue gak mau Dia gak mau Provokasi Oke So people Ini video people Semua yang berubah di Minecraft 1,19 Terima kasih banyak Udah nonton people Silahkan tinggalkan like Jika kalian menikmatinya Dan jika kalian menolong subscribe Nama gue Astro C Dan sampai jumpa lagi Di video Minecraft lainnya Bye